Banjir masih merendam beberapa wilayah di Kabupaten Landa, Kalimantan Barat sejak Jumat lalu. Salah satunya di Kecamatan Ngabang. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 1 hingga 1,5 meter. Yang terjadi di Desa Raja, Desa Hilir Tengah, dan Desa Hilir Kantor. Hingga kini, 171 jiwa dari 24 kepala keluarga telah mengungsi ke posko pengungsian di Kuramil 11, Kecamatan Ngabang. Di awal tahun ini curah hujan akan tinggi dengan variasi yang sangat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Ada daerah dengan curah hujan luar biasa tinggi, ada daerah dengan kekeringan. Sehingga hotspot ada, tetapi banjir juga ada. Nah untuk Kabupaten Landa, posisi hari ini kita air curah hujan sangat tinggi. Hujan sepanjang hari sehingga air sungai meluap. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, hari ini sudah pengungsi, jumlah pengungsi sekitar seratusan orang yang hari ini ditampung di Kuramil. Makanya saya hadir di sini tidak bisa lama-lama karena harus pulang dan mengecek kondisi di sana. Untuk yang dibutuhkan pengungsi sekarang saat ini ya bahan makanan terutama, sehingga kami harus berkoordinasi dengan badan penanggulan bencana sejauh mana stok yang tersedia. Untuk penetapan status darurat sendiri sudah kami tetapkan sebagai kondisi darurat. Warga yang telah mengungsi di antaranya dari dusun Pulau Bendu dan dusun Tanjung, yang kebanyakan merupakan pemukiman pinggir sungang. Hingga kini belum ada laporan adanya korban jiwa dalam musibah ini. Namun pemerintah daerah terus memantau kesehatan warga dengan menyiagakan kepala puskesmas setempat.